Seperti biasa, balik lagi bersama saya, Ojan. Bagaimana kabar kalian semua? Masih suka menanyakan kabar ujung-ujungnya minjem duit? Semoga tidak terlalu mudah, supaya tidak minjem duit. Dari pengalaman tentang hape Poco X3 Pro ini, si raja koit. 5 hari saya menghabiskan waktu untuk mengatasi manual di Poco X3 Pro ini, posisi hape terkuci buat loader, akhirnya bisa berhasil. Awalnya saya benar-benar putus asap dengan hape. Kronologi saya iseng-iseng menggunakan hape memakai Mi Flush, kemudian gagal gara-gara mati lampu. Emang mati lampu, emang sialan, Jum. Nah, akhirnya pas hape ini nyala, tidak ada jaringannya, Jum. Ya, kirain saya ada masalah di kartu SIM-nya. Nah, pas saya cek ulang, ternyata email-nya 0, jadi tidak ada jaringannya. Nah, mana nih hape buat loader-nya masih terkunci, jadi tidak bisa diopre. Mana pakai stock ROM, yaudahlah benar-benar blank otak saya, Jum. Nah, setelah saya coba ubah-ubah selama 3 hari, ya berharap waktu bisa diulang lagi. Tapi emang usaha tidak mengkhianati hasil, Jum. Akhirnya saya punya jalan di mana cara balikin email ini Xiaomi, yang terkunci buat loader-nya dan email ini permanen anti-reset, Jum. Dan sekarang tugas saya share ke kalian, ya siapa tahu bisa bermanfaat ya. Nah, di tutorialnya sekarang kebetulan hape saya sudah sembuh ya email-nya, dan jaringannya juga sudah nongol. Tapi ya anggap aja hape ini email-nya kosong, ya soalnya pas malem saya ngerjain ini hape, ya tidak sempat saya rekor juga. Ya masa iya si email-nya harus saya hilangin lagi. Tapi ya saya akan tunjukkan step-nya secara lengkap. Nah, tutorial ini mungkin berlaku untuk semua Xiaomi ya. Ya saya bisa beranggapan ini work di Xiaomi lain, ya karena konsep brand-nya sama. Nah, cara ngerjainnya juga sama, ya cuma beda file-nya saja. Oke, nah sekarang kita mulai ke tutorialnya. Nah, silahkan jaga mata kalian, biar tidak ngedip. Jadi biar langsung ngerti dan tahan nafasnya, Jum. Biar fokus. Nah, untuk bahan yang kalian butuhkan, yang pertama adalah Qualcomm Flash Image Loader atau Key Fill. Ya kalian pasti sudah tahu ya, Qualcomm Flash Image, yaitu sudah mencirikan. Kalau tutorial ini buat seri naga, bukan ngetek-tek. Nah, terus untuk bahan yang lainnya, disini ada file KeyCN buat Poco X3 Pro. Jadi ini dikhususkan buat Poco X3 Pro, file KeyCN-nya. Terus ROM Engineer, disini untuk Poco X3 Pro juga. Dan stok firmware versi FastBot. Nah, ROM Engineer ini ROM khusus yang memang disediakan buat perbaikan ya. Contohnya nih, sensor Koit, Fingerprint, akun Mi, bahkan email hilang. Ya kalau misalnya si dia yang hilang, itu tidak bisa, Jum. Dan kalian tidak perlu harus UBL dulu. Jadi kuncinya ada di ROM Engineer ini. Nah, terus untuk stok firmware-nya itu bebas ya. Mau MIUI berapa saja, itu boleh. Nah, stok firmware ini yang nantinya itu bakalan kalian pakai. Nah, kalian mau pakai MIUI 12 juga boleh. Dan pastikan ya, di komputer kalian itu sudah terpasang Mi Flash dan driver-nya. Ya intinya sih siap pakai buat nge-flash Xiaomi. Kalau misalkan untuk cara pasang atau cara setup Mi Flash itu gampang banget. Tinggal di-download, install sudah kelar. Nah, kalau bahan-bahannya itu sudah di-download semua. Nah, sekarang kalian ekstrak keyfill, terus ROM Engineer, dan ROM FastBot. Nah, terus hasil ekstraknya itu taruh di Drive C. Nah, kenapa di-drive sih? Jadi biar tidak terjadi error nanti pas install-nya, Jum. Nah, kebetulan bahan-bahannya itu sudah saya ekstrak nih ya. Nah, terus step selanjutnya, buka software Mi Flash-nya. Nah, di sini saya pakai Mi Flash paling terbaru yaitu versi 2022.05.07. Nah, buat hape Poco X3 Pro-nya yang mau di-flash itu harus dimasukkan ke mode EDL. Nah, untuk masuk ke mode EDL, Poco X3 Pro sebenarnya sih banyak banget metode yang bisa kalian coba. Tapi ya, saya lebih milih metode yang ribet yaitu test point. Nah, test point Poco X3 Pro itu harus di-solder pakai kabel. Ya, soalnya lokasi test point-nya itu ada di bawah fleksibel USB. Dan ini benar-benar susah banget dijangkau pakai cabutan kelek. Jadi, harus di-solder. Ya, sebenarnya sih kalian bisa pakai metode kabel EDL yang dijual di Allsoft. Ya, harganya kurang lebih 40 ribuan. Ya, tinggal dipakai aja. Tapi ya, saya belum pernah coba, Jum. Jadi, bisa apa enggaknya itu masih misteri. Atau kalian bisa pakai metode yang lain yang kalian tahu. Nah, cara masuk mode EDL via test point. Nah, pastikan komputer kalian itu sudah membuka device manager. Nah, kalian tinggal klik kanan aja. My Computer. Terus pilih manage. Kemudian pilih device manager. Nah, sekarang HP Poco nya itu kan posisi mati ya. Atau power off. Atau dimatiin. Nah, terus kedua pin yang di-solder tadi kalian sambungin. Terus dibarengin sama nyolokin USB ke HP nya. Nah, pastikan di device manager di bagian port ya. Nanti muncul driver yang bernama Qualcomm HS GD Loader 9008. Nah, kalau misal sudah terdeteksi. Kalian bisa lepas kedua pin yang disambungin tadi. Nah, sekarang kita pindah lagi ke Mi Flash. Kalau misalkan sudah terdeteksi driver nya GD Loader. Di saat kalian klik refresh. Nanti bakalan terdeteksi HP nya Jum. Nah, selanjutnya HP siap di Flash. Nah, untuk step yang pertama. Kalian Flash ROM Engineer yang sudah kalian ekstrak tadi. Nah, lokasinya itu ada di Drive C. Terus jangan lupa ya. Di menu yang ada di bawah. Itu kalian pilih Flash All. Jangan Flash Enlock. Soalnya kalau kalian pilih Flash Enlock. Nanti di saat HP nya nyala. Itu bakalan terkunci. Nah, kalau misal semuanya sudah siap. Kalian bisa langsung klik Flash. Nah, misalkan ada yang nanya nih. Bang, tidak pakai ROM Engineer bisa atau tidak? Ya, tidak bisa. Nah, posisi HP kan terkunci buat loader. Dan HP tidak bisa di apa-apa. Jadi ya, ROM Engineer ini yang nantinya buat restore file keychain nya. Oke, kalau misalkan Flash ini sudah selesai. Nanti tampilan HP nya akan berubah jadi seperti ini. Mirip-mirip seperti ROM GSI. Tapi ya, meski ROM ini enteng parah. Dan aplikasinya lumayan lengkap. Kalian jangan pakai ROM ini untuk daily. Ya gila, daily pakai ROM Engineer. Tapi ya kalau misalkan kalian gabut. Dan pengen eksperimen, ya enggak masalah. Risiko ditanggung Pak Lura. Oke, kalau misalkan sudah berada di ROM Engineer. HP nya itu posisi nyala dan USB terhubung ke HP nya ya. Nah, sekarang kalian buka software key fills nya. Nah, di sini port nya itu belum terdeteksi. Dan masih gosong. Nah, sekarang buka Command Prom. Kalian bisa tekan Shift dan mouse kanan. Nah, di Command Prom nya itu ketik aja ADB Shell. Kemudian tekan Enter. Terus ketik lagi Set Prop. Sys.usb.config.diag.adb. Kemudian tekan Enter. Nah, kalian cek di Device Manager nya. Dan pastikan. HP nya itu terdeteksi. Qualcomm HS USB Android Diag. Nah, kalau misalkan sudah terdeteksi seperti ini. Saat kalian buka software key fill. Nah, di bagian select port. Itu bakalan terdeteksi HP nya. Oke, sudah mengerti kan? Nah, step yang selanjutnya kita restore file keyCN nya. Nah, di sini pilih menu tools. Nah, kemudian pilih keyCN backup and restore di baris yang kedua. Kemudian pilih browser. Dan kalian cari aja file keyCN yang sudah kalian download tadi. Nah, jangan lupa ya. Kalau misalkan HP kalian itu dual sim atau 2 kartu. Maka centang di bagian enable multisim. Nah, kemudian klik aja restore. Nah, kalian tunggu aja beberapa detik sampai selesai. Nah, kalau misalkan sudah selesai. Kalian bisa restart HP nya. Ya, mau dibanting juga tidak apa-apa. Nah, saat HP nya sudah nyala. Kalian bisa cek di bagian email nya. Apakah sudah terganti atau belum. Atau cek di bagian sinyal nya. Kalau misalkan sudah fix. Bisa ke step yang selanjutnya. Tapi kalau misalkan masih kosong. Atau jaringan nya itu tidak muncul. Nah, kalian bisa ganti file keyCN nya. Bisa nyari di Google atau di grup telegram. Nah, kalau misalkan email nya itu sudah balik. Dan jaringan nya sudah normal lagi. Sekarang kalian masukin lagi HP nya ke mode EDL. Kayak yang sudah bawah nya jelasin di awal. Nah, terus kalian flash tuh. Filmware fastboot. Ya sudah kalian download tadi. Nah, step flashing nya itu sama saja. Kayak ROM engineer tadi ya. Kalian cari ROM nya di drive C. Terus kalian centang flash all di menu bawahnya. Kemudian pilih flash. Nah, setelah flashing nya selesai. HP kalian itu bakalan normal. Kayak biasanya. Dan email itu sudah permanen. Gimana? Gampang banget kan? Ya iya ngikutin mah gampang. Mikir nya yang susah. Nah, sebenarnya sih mode EDL ini juga bisa diterapin. Kalau kalian mau downgrade MIUI ke versi lebih rendah. Tapi tidak mau UBL. Atau mungkin HP nya itu koid gara-gara gagal update. Jadi ya flash nya itu bukan via password. Tapi via EDL. Ya semoga aja tutorial gak guna ini bisa bermanfaat buat kalian. Ya meski sekarang kalian gak ngalamin kayak gini. Ya siapa tau ada temen kalian yang ngalamin kayak gini juga. Jadi bisa kalian bantu. Oke. Nah kalau misalkan masih belum ngerti atau pengen nanya kapan kaya. Ya bisa tulis aja di kolom komentar cuy. Bersambung. 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 Bersambung.